Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di 6040, dimana peristiwa-peristiwa mengerikan terekam mata kamera. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah video yang mengerikan, yang terjadi di negara Iran, yang sedang hangat beberapa hari ini. Videonya tersebut berkisahkan tentang seorang pria, yang tengah berjalan di tengah jalan, sambil membawa potongan kepala manusia. Dan ternyata, potongan kepala manusia tersebut, diduga adalah potongan kepala istrinya sendiri. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan kronologi dalam videonya, Buat teman-teman yang penasaran, saya sarankan sebelum kalian nonton video aslinya, sebaiknya kalian simak dulu penjelasan kronologi dalam videonya, agar kalian tahu apa yang akan kalian tonton. Dan kalian tidak menyesal setelah menonton videonya tersebut. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak kronologi dalam videonya. Let's play! Oke, jadi ceritanya ini ya, saya tahu video ini, ada seorang anggota grup yang minta bertanya, apakah punya video ini, video yang orang menenteng kepala istrinya, di tengah jalan katanya di Iran ya. Dan kemudian saya cari-cari, akhirnya ketemu, dan bisa kita bahas bersama disini. Oke, kita akan putar videonya. Ya, di awal video ini ada orang yang sedang berteriak-teriak sambil memegang kamera ya, sambil memegang kamera, sambil merekam video, dia berteriak-teriak, dan sambil berteriak-teriak, dia berjalan keluar, dia masih di dalam ruangan ya, terus sambil teriak-teriak, sambil dia berjalan keluar. Dan di depannya itu ada sebuah jalan. Ada sebuah jalan, tapi bukan jalan raya saya kira ini. Kita lanjut aja. Ya, disitu ada banyak mobil ya, dan ada banyak juga orang yang berteriak-teriak. Istri sedia ya. Ya, kemudian terlihat, ada seseorang yang sedang membawa golok ya, atau pisau besar ya, kalau kita sebutnya golok. Dengan membawa sebuah golok, dan di tangan yang satunya lagi, dia menenteng potongan kepala manusia. tepatnya potongan kepala manusia perempuan. yang diduga, potongan kepala ini adalah potongan kepala dari istrinya, yang habis dia penggal. kemudian, dia berjalan. Sambil memamerkan, herannya ini ya, dia waktu di rekam ini, dia sambil memamerkan apa yang dia bawa. Sambil dia tersenyum ya, tersenyum puas ya. tersenyum puas lah. Tertawa tersenyum puas. Dari mimik wajahnya ini, dia sepertinya merasa sangat puas sekali. dan dia memamerkan apa yang dia bawa, yaitu sebuah golok dan sebuah potongan kepala manusia, perempuan, kepada kamera, kepada orang yang merekam ini. Oke, kita lanjut lagi. Sambil nyengir dia ya, Masya Allah. Dan gak pakai sepatu, gak pakai sendal, dia nyeker coy. Ya, videonya lanjut lagi. Sambil di wawancari juga ya, sambil ditanya-tanya sama yang ngerekam ini ya. Semoga ditanya, itu punya siapa itu ya? Kebenaran apa? Keuangan itu. Tapi ini nyata sekali ya, gambarnya lumayan jernih. Mungkin handphone-nya pakai handphone yang kekinian ini ya, jadi gambarnya jernih kan. Terlihat di sini, sangat jelas sekali ya, dia menenteng sebuah potongan kepala manusia. Sambil nyengir coy. Bayangin coba. Sambil nyengir, dia seperti sangat puas sekali telah memengkel kepala orangnya. Sangat puas sekali ya. Entah apa yang merasukinya. Ada. Sepertinya saya dengar ini, orang yang merekam ini berteriak, Hei Asami. Mungkin namanya si Asami. Tapi nanti kita bahas ya beritanya setelah kita nonton tentunya. di akhir videonya ini, dia sambil seperti nyengir-nyengir ya. Sambil ketawa-tawa sama senyum-senyum sama orang-orang yang ada di situ ya. Uh, mau di bawah kemana ini kepalanya ya. Tapi, videonya ini cuma 22 detik ya. Sangat pendek sekali. Tapi, mungkin lah ya. Mungkin masih ada lanjutannya. Tapi, yang saya punya ini, dan yang viral juga, ini cuma 22 detik ya. jadi sangat singkat sekali. Tapi, sudah menggambarkan betapa, ya walaupun videonya ini cuma 22 detik, tapi sudah menggambarkan betapa ngerinya ada orang di tengah jalan menenteng kolok dan menenteng sebuah potongan kepala manusia. Ini tentunya jangan sampai ditiru ya. Cukup. Tak tahu saja, tapi jangan ditiru ya. Oke, barusan kita sudah bahas chronologi dalam videonya ini, dan menurut saya videonya ini cukup mengerikan ya. Dimana ada seseorang yang di tengah jalan membawa golok dan potongan kepala manusia. Ini sangat mengerikan dan tentunya masuk dalam kategori disturbing ya. Yang tentu dilarang ditampilkan di YouTube. Oke, kita lanjut ke beritanya. Ya, ini peristiwanya terjadi di negara Iran, di timur tengah sana. Dan dilansir dari Al-Arabiyah pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022. dalam video viral itu tampak seorang pria memegang pisau besar sambil membawa kepala terpenggal berambut panjang di tangannya yang video mengerikan itu telah ditonton puluhan ribu orang. Ya, memang benar diberitakan bahwa kepala, potongan kepala yang dibawa ini adalah potongan kepala dari istrinya. peristiwanya terjadi di kota Ahwes yang terletak di bagian barat daya Iran. Dan kemudian polisi sudah menangkap si tersangka ini dan juga saudara laki-lakinya yang ikut di gelendang polisi. Dan motif pembunuhan keci ini bermula ketika korban yang bernama Mona kita sebut saja Mona dilaporkan telah melarikan diri ke Turki dari Iran ya, dia pergi ke Turki untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Namun perempuan yang berusia 17 tahun ini istrinya ini kemudian dibawa kembali oleh ayahnya dan diserahkan kepada suaminya lagi. Ia pun kemudian tewas mengenaskan di penggal kepalanya jadi ini sebenarnya si cewek ini sudah kabur ya istrinya sudah kabur kemudian diambil lagi dijemput oleh keluarganya kemudian diserahkan lagi sama suaminya yang suka KDRT dan akhirnya ya dipenggal juga dan ada berita yang mengatakan rumor yang mengatakan juga karena si perempuan ini istrinya ini diduga oleh suaminya menduga kalau istrinya ini berselingkuh ya memiliki hubungan gelap di belakang suaminya ini jadi dia sering melawan akhirnya istrinya ini kabur ke turki ke luar negeri kabur ke turki kemudian akhirnya dijemput lagi oleh keluarganya diserahkan lagi sama suaminya ini dan akhirnya dipenggal oke jadi cuma segitu aja ya beritanya dan gimana nih menurut kalian apakah videonya ini mengerikan atau masih kurang mengerikan silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mungkin cukup sampai disini berjumpaan dalam video saya kali ini dan kita akan berjumpa pada video-video saya yang lain tentu jika teman-teman semua suka video ini silahkan klik like dan jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi tentunya ya ngoceh dan ya seperti itulah ya dan tetap berhati-hati dan waspada serta jangan lupa untuk selalu berdoa pada saat akan memulai segala aktivitas mohon untuk dijauhkan dari segala marah bahaya saya mau nundur diri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati